bismillahirrohmanirrohim allahumma salli ala sadina muhammad wa ala ali sadina muhammad alhamdulillah tabarakallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua jumpa lagi di channel youtube mak rapi bule apa kabarnya teman temanku semua semoga selalu dalam keadaan sehat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala jalan urusannya dan tetap semangat alhamdulillah ya berkat doa teman teman yang kasih saran kalau emak itu suruh minum air perasan jeruk nipis sama madu terima kasih buat bunda oya terima kasih buat bunda Sri Gileadmor mau dah minum kemarin tuh ya perasan air jeruk nipis tambah madu gitu ya alhamdulillah suara juga udah mulai ini ya walaupun masih dalam suaranya gitu tapi udah mulai seraknya udah hilang gitu dan ini semalam itu Irma bawain Bika Rika Riko sama Tete Eca tuh bawain apa tuh brownies gitu ya bawain kayak apa aja gitu namanya anak-anak gitu nah semalam itu si dede bilang Ami Ami mau gak ini kue katanya gitu enak tau Mi kata gitu apaan ini apa sih ini namanya brownies apa gitu loh tapi dalamnya coklat gitu ya terus ada pisangnya juga terus diatasnya ada keju sama coklat gitu kayak bolen kalau menurut emak sih kalau Irma semalam itu katanya habis dari kerpur buaran terus beli Bika Amorika Riko kesukaan mamah kata dia gitu yaudah ini emak ngopi tadi tuh kopi bekas pak suami tadi pak suami berangkat kerja bareng nganterin si dia di sekolah dan itu kopinya sisa emak minum ya sambil emak juga mau sarapan dan ini emak mau masak ikan selar terus ikan nila tempe goreng tepung sama itu lagi ngerebus cabai untuk nyambel sama untuk bikin pepecak ya jadi sebelum masak ini usahakan emak itu karena mau minum obat juga ini emak sarapan dulu sama bolen pisang sama Bika ya nasi sih Tete Eca tadi tuh sebelum berangkat nganterin si dia di sekolah Tete Eca udah masak nasi nah ini tinggal emak itu masak lauknya ya sama rapihin nih bekas ngopi tadi pak suami berantakan gitu ya coklatnya gitu nah teman-teman hari ini udah pada masak apa boleh di komen ya di kolom komentar siapa tau masakannya tuh bisa berguna buat teman-teman yang lain yang mungkin males ya untuk masak mungkin karena menu nya tuh itu itu aja bosen gitu ya sebagai ibu rumah tangga itu kan ada jenuhnya juga ya mikirin apa yang harus kita masak gitu kalau para suami kan bilangnya terserah anak-anak juga kalau ditanya terserah gitu kan nah itu dia lah emak-emak yang harus putar otak agar di dapur tuh harus tetap masak ya biar masakannya tuh tetap disenangi sama keluarga di rumah dan ini emak mau goreng tempe kemarin kata bunda oh ya emak kurangin dulu makan gorengan gorengan itu pokoknya makanan favorit ya tidak ada hari tanpa gorengan walaupun tenggorokan lagi sakit tetap aja gorengan mah diembat gitu ya nah ini emak seperti biasa goreng tempe tepung dulu sebelum minyaknya tuh kotor habis ini baru goreng ikan jadi tadi tuh Irma bilang emak rapi tuh pengen goreng ikan selar gitu yang dimakan itu sama tulang-tulangnya gitu jadi ikan selarnya tuh digoreng kering gitu jadi kan kalau ikan selar itu kan dagingnya sedikit jadi harus digoreng kering biar bisa dimakan sama kepalanya tulang-tulangnya gitu ya jadi hari ini emak tuh mau goreng nila juga mau goreng ikan selar juga karena ikan selar udah terlanjur dibeli sama Irma yaudahlah jadi kita goreng ikan dua macem ya jadi menu emak kali ini cuma ikan goreng tempe tepung sambel terasi nih emak lagi nyambel sambel tomat sih jadi cabenya tuh dikit tomatnya aja yang banyak gitu karena bang rapi tuh kurang suka emak pedas jadi nyambelnya gak terlalu pedas nah buat emak sama tete eca emak itu mau bikin sambel pepecak karena emak punya ikan nila jadi emak nyambel lah kuah pepecak itu nah teman-teman tau gak pepecak sunda gitu jadi pepecak sunda itu semuanya digarang kayak cabai terasi bawang merah jahe gitu ya ini digarang habis digarang baru diulek aturan sih bawang merahnya tuh digarangnya tuh jangan dikupas dulu gitu karena matung gak punya bawang merah yang belum dikupas jadi yaudahlah digarangnya tuh bawang merah yang udah dikupas aja jadi kan tambah praktis ya udah digarang langsung aja diulek dan ini untuk si tempe tepungnya menggoda banget gitu ya anget-anget enak kan ya gaduhin si tempe siapa sih pencinta gorengan yang gak pencinta gorengan tuh ngacung pokoknya gorengan itu menu favorit ya dimanapun berada pasti yang dicari gorengan kalau menurut emak sih ya tapi kalau misalkan ada lagi pencinta buah-buahan atau sayur gitu mungkin beda lagi ya pokoknya kalau emak tuh penyuka semua deh mau buah mau sayur mau gorengan gitu nah ini dia untuk si pepecaknya aturan si airnya dikit aja karena tete eca sama emak tuh suka sering nguah dikuah gitu loh makan pepecaknya jadi kalau misalkan di makanan betawi atau makanan sunda gitu ya di tempat lesean-lesean gitu suka ada ya pepecak ikan nila pepecak ikan emas gitu ya nah airnya tuh dikit karena emak tuh pengennya nguah yaudah airnya jadi agak banyakan gitu ya dan emak gorengnya juga untuk ikannya itu sedikit aja dulu nah ini masih sisa nanti aja kalau mau pada makan baru tinggal goreng gitu ya si ikannya dan ini kita unboxing itu kemarin order empe-empe a'an dari palembang di 26 ilir jadi emak tuh ngeliat di tiktok atau facebooknya mbak yuni ya eh mbak yuni mbak yani yeni temen-temen tau kan yeni yang suami istri itu dia kan orang lampung ya nah waktu itu dia pernah ke palembang di 26 ilir itu makan empe-empe yang harganya seribuan yang di pinggir-pinggir jalan itu pokoknya rame banget tuh yang empe-empe seribuan tinggal makan sambil seruput kuah cukuknya nah itu dia mau tuh kemarin ngiler gitu ya eh ternyata di tiktok ada jadi lagi live eh toko empe-empe-an itu nah ini dia jadi harganya tuh per satu butir itu 1200 ya untuk empe-empe lenjar kecil kulit kecil terus adaan kecil sama empe-empe kapal selam kecil dan untuk si keritingnya ini empe-empe keriting ini satunya 5000 nah kemarin itu emak order empe-empe hampir 224 ribu udah termasuk ongkir ya karena ini timbangannya tuh 5 kilo jadi ongkirnya tuh 45 ribu dari palembang ke jakarta tapi kalau misalnya kita mau mesen yang kecil-kecil aja per kilonya cuma 6 ribu ya ongkirnya terus pas empe-empe pikir-pikir empe kan kemarin ngorder kapal selam besar 5 gitu ya kapal selam besar itu harganya 10 ribu emak order 5 tapi kok di dus ini gak ada gitu loh akhirnya emak pas lagi live emak chat emak komen ya di kolom komentarnya dia bilang itu kesalahan adminnya katanya lupa masukin gitu ya terus emak juga chat adminnya kalau misalkan empe-empe nya itu kurang 5 untuk si kapal selamnya itu gak ada di dalam dus itu untung emak ada video unboxingnya ya makanya teman-teman kalau misalkan ngorder apapun harus ada video unboxing ya biar ketahuan kalau barang itu emang bener gak ada gitu soalnya kan kita takutnya barangnya ada terus kita umpetin dibilang gak ada gitu takutnya begitu aja sih cuman kan kalau ada video unboxing kan ada buktinya waktu pas nganboxing tuh barangnya emang bener gak ada gitu nah ini emak goreng ya dua-dua gitu jadi ada andua kapal selam kecil dua terus lanjar dua kulit dua sama keritingnya dua gitu eh keritingnya satu tapi dibagi dua gitu ini emak mau makan sama pak suami pokoknya emak tuh pencinta banget sama empe-empe gitu karena emak tuh males biasanya tuh emak bikin empe-empe tapi emak tuh bikin empe-empe juga empe-empe telur aja gitu bukan empe-empe pakai ikan karena pernah waktu itu emak bikin empe-empe pakai ikan gagal gitu ya udah susah-susah ikannya kan kalau di Jakarta gak ada ikan giling gitu ya jadi harus nge-giling sendiri buang apa durinya sendiri gitu ternyata susah juga bikin empe-empe itu ya empe-empe asli Palembang tuh susah gitu kalau gak ahlinya jadi emak tuh bisanya cuman bikin empe-empe telur aja dan itu tadi kayaknya gak sebanding juga ya teman-teman kuah cukoknya jadi empe-empe sebanyak itu kok kuah cukoknya sedikit gitu akhirnya kemarin juga emak komen di tiktoknya kalau misalkan nanti mau ngirim empe-empe yang kurang 5 itu empe-empe kapal selam yang kurang 5 emak bilang tambahin cukoknya ya gitu kan soalnya yang kemarin pun empe-empe sebanyak itu kok cukoknya sedikit emak bilang gitu dan akhirnya dia bilang siap bun katanya nanti ditambahin dan ini emak sama pak suami nyobain ya si empe-empe nya emak bener enak sih dengan harga satunya tuh 1200 itu recommended banget untuk si empe-empe nya akhirnya emak kesampaian juga makan empe-empe palembang yang di 26 milir itu yang ada di pinggir jalan palembang pokoknya emak tuh pengen banget emak bilang kalau ke palembang emak tuh mau ke situ deh gitu kan makan empe-empe situ gitu cuman kan kapan gitu kan ngajak siapa udah gitu kan omkosnya mungkin mahal gitu ya kalau cuman apa sih cuman sengaja buat makan empe-empe doang kayaknya enggak deh karena kebetulan ada live nya di tiktok akhirnya ya kesampaian juga ya ini makan empe-empe 26 milir empe-empe an namanya ya teman-teman bagi yang pengen samaan kayak emak makan empe-empe ini boleh nanti linknya emak taruh ya disitu nomor handphone nya atau misalkan teman-teman pengen lihat tiktoknya yang lagi live boleh namanya empe-empe an 26 ya empe-empe palembang nah oke deh teman-teman terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya yang sudah meluangkan kuotanya yang terus bersilaturahmi di channel youtube semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda amin amin ya rabbal alamin madoakan buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang di garis 2 semoga mendapatkan momongan yang soleh dan solehah dan buat teman-teman yang sekarang berjuang di 1K dan 4K madoakan semoga kalian cepat menjadi partner youtube cepat dimonetisasi dan mudah-mudahan cepat gajian ya pokoknya emak selalu mendoakan yang terbaik buat teman-teman semua dan ini alhamdulillah MPMP nya emak coba yang satu persatu dari kulit keadaan lenjer terus MPMP kapal selam kecil pokoknya ini enak deh dengan harga 1200 itu rekomen banget next nanti kalau misalkan ada rejeki lagi nanti mau order lagi ya untuk MPMP ini jadi buat paranti gitu ya kalau pengen ngemil tuh udah ada stoknya di kulkas karena kemarin tuh juga ordernya banyak sampai 22 sampai 224 ribu termasuk ongkir gitu jadi masih simpen lah di kulkas ya buat paranti ngemil-ngemil emak nah oke deh cukup sekian dulu ya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan bosan-bosan ya untuk terus bersilaturahmi di channel youtube emak dadah dadah